Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Pada kesempatan malam hari ini saya berada di tengah-tengah sawah Tengah-tengah sawah Mudah-mudahan perjuangan saya mendapatkan ridha dari Allah SWT Kepada teman-teman subscriber Terima kasih, terima kasih Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan barokah dari Allah Ditambahkan rizkinya oleh Allah Dan dijadikan hamba yang selalu beruntung di dunia dan akhirah Terima kasih kepada keluarga besar Masyaih-masyaih saya di Pondok Pesantren yang sudah mendukung saya Berjuang di channel Youtube ini Aduh, bongi-bongi kuliti demit Ini pada malam hari ini langsung saja Saya ada indikasi laporan dari warga setempat Bahwa sawah Gie, sawah ini Itu diindikasi ada siluman tikus Pasukan siluman tikus yang membuat sawah Coba nanti saya telusuri Apa ini benar siluman tikus Apa benar kena hama Dari gangguan hoib atau murni siluman tikus Langsung saja kita Kesana Oke Jangan lupa teman-teman Subscribe channel Youtube ini ya Cat, 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 cat Ini saya bertiga kamera dengan teman Aduh, jangan Ini Ini saudara-saudara Kan Ini gabuk ini Gabuk Kasian banget ya Wis Enam bulan Ditunggu-tunggu Malorapah Men Sorry teman-teman Sorry Ini petengan Aduh Semoga kita Selalu beruntung lah Dunia dan akhirat Ya Sebelum kita mulai Kita membaca sholawat Allahumma salli wa sallim Wabarik alayhi wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli Ala muhammad Ya rabbi salli Alaihi wa sallim Allahumma salli Ala muhammad Ya rabbi salli Alaihi wa sallim Ya rabbi Fanfa'ala Bi ba wakatihim Wahdinal husana Bi hurmatihim Rabbi Fanfa'ala Bi barakatihim Wahdinal husana Bi hurmatihim Terima kasih sahabat-sahabat semuanya Semoga lantaran sholawat kita Mendapatkan syafaat Nah Gawad tutuk Nanti saya deteksi Ini pusatnya Pusatnya ini disini Pusatnya Ini gangguan Atau murni Ini pusatnya disini Kan Ini kan gabuk nih Gak panen Yang lain semuanya panen Nanti saya deteksi Disini ada Pohon Yang konon Biasa untuk semedi Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Apa itu Semedinya Siluman tikus Atau Apalah Nanti kita Terima kasih Teman-teman saya Jadi kayak gitu Kita mencari nafkah Mencari uang Jangan melalui Cara yang tidak benar Karena itu bisa membahayakan Ya Di dunia dan akhirah Apalagi kita Mencari nafkah Untuk anak istri Kalau melalui Jalur-jalur Kemusyrikan itu Sangat Dilaknat oleh Allah Ini saya mendeteksi Kita sana dulu Tapi tadi saya ada Allah 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 Siapa ya Tau Astaga Ada api mas Hei Siapa ya Hei Tuh Orangnya ke sana Sing Hei Tolong Bantu Doa Tapi sumbernya Disini nih Pohonnya Keket Woy Siapa ya Ada api mas Ada api Woy Ini ada sosok Ini ada sosok Tinggi besar Terus ada Si Enukaya Tikus Tuh 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 Kelihatan kamera Tuh 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 Lari Lari Siluman Keket Cahaya Kesini Nih Astagfirullah Makanya Tuh 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 Atau Buking Bireng Tuh Orangnya Pergi Tuh ngomong ya Pak ngomong ya nih nanti tripon ngetrik Pak Ayo pak Ayo pak Ayo pak Ayo Ayo kembali lagi Yang stufil merasap Ayo curiga ini semakin curiga saya netralisit dulu ya ini kopi dicampur minyak wangi kayak ini oh iya ini minyak wanginya ini yang seperti ini yang tidak boleh nanti kita mediumisasi saja itu tadi saya lihat keluar dari sana obat jamuk yang bireng apa ini pak saya curi ini sosok nah sini tuh atau senik saya begini tuh tuh api tuh api 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 tuh 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 masuk Allah tarik ya saya tarik ya kemungkinan itu sosok tikus yang suka jain kita telusuri dulu terik di wanget jisih parangetri paranget pembelajuan aku beti aku beti tepuk parangetri kayak gitu tuh orang ini tepat penembahan juga sih disini ada penembahan anak-anak ini saya luruskan ya yang di rumah jangan sampai tiru-tiru seperti itu spaget yakin aja ya tadi ketika orangnya keluar pancaran sinar teman-teman itu teman-teman ini gak boleh nih ini seperti ini nih saya harus luruskan kepada orang-orang yang di rumah supaya tidak tiru tuh ini rokok sendiri tapi yang bener-bener kaget haluh ini mediumnya saya cetrit mungkin dia sudah tadi sudah mengintai kita kelihatan cahaya ini sih sinarnya apa kamera dia merasa terusik tapi saya tidak tahu itu ada orang disitu kita panggil sosok yang tadi api ya tapi udah jauh tuh lari kesana saya tarik aja Bismillahirrahmanirrahim 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 terima kasih christ wa alaikum wa alaikum siapa ini siapa ini siapa yang keras Kamu bisa bangsalam saya kamu siluman apa ular apa-apa yang keras kamu jangan mundur-mundur takut apa kamu apa yang keras tikus katanya ini kamu temennya banyak disini oke yang tadi disini yang duduk siapa orang-orang yang ketika saya datang langsung lari itu siapa juraganmu kamu benar yang suka mengganggu ini tanaman yang jadinya gak panen tuh kenapa kamu usik ya itu gak boleh itu kan itu kan berusaha pengen sukses tanamannya pengen berhasil kamu usik-usik emangnya kamu itu melalui media apa supaya itu padi-padinya bisa kamu renggut diambil diambil sama kamu terus ditampung di rumahnya bos kamu iya kamu pasukannya berapa oke berapa totalnya seribu punjul seribu punjul mulai sekarang kamu jangan kayak gitu kasihan tuh orang-orang yang disini seandainya tanaman yang disini dikasih garam bacain yasin kamu bisa tembus gak orang bisa jajel gisitnya nih jajel gisit nih kamu tahu garam 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 saya bawain nih sudah saya bacain yasin tadi kamu bisa ini gak kamu takut gak panasan garam garam saja tanas nih ampun gak panas banget bakar kamu jangan ulangi lagi nih ya bos kamu itu jangan cerutin nih kasihnya nih pari-pari nih pari-parinya nih gak panen gara-gara kamu udah kamu sekarang bertawabat kepada Allah jangan ulangi lagi panas yaudah panas-panas panas yaudah kamu bertawabat syahadat asyadu ala ilaha ilallah wa asyadu panas anak muhammad rasulullah kamu jangan ikut tuan kamu yang tadi itu itu nyembat-nyembat disitu jangan ikut-ikutan ya disuruh disuruh kamu belinya dimana kamu kalau gak ini saburin lagi belinya dimana nanti 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 dimana nanti dimana nanti 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 jangan ulangi lagi kamu arahnya dimana hidul wetan apa kulon hidul hidul tukunnya pirang juta berapa juta sejuta murah banget udah kamu udah masuk Islam mau tempatnya dimana timpani timpani ini apa nanti cacen nyetriah kamu jangan ikutin orang yang tidak benar pakam wah kaget nyong jadi rasa kelebihan lor udah kamu mau bertempat dimana ha balik balik nanti balik dimana ha masalah yaudah ayo kembalikan walaikum wih tangih 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 kayak gitu teman-teman semuanya bahwasannya ini tadi ada orang yang tidak benar memang semedinya disini mendapatkan apa eh hasil dari tanaman-tanaman yang seperti ini nih nih contohnya nih nih kan nih ini kan gabuknya ini karena ditapain sama orang itu tadi kemudian silumannya suruh merekrut itu apa merenggut hasil-hasil tanaman dari dari petani makanya itu kan tadi ada garam saya bacain yasin bagi petani di rumah khususnya di Indonesia kalau pengen tanamannya tidak di makan hama tidak dimakan oleh penyakit-penyakit yang dohir atau batin cukup kalian semua sediain garam kemudian bacain syahadat tiga kali salawat tiga kali kemudian tawasulnya kepada Nabiullah Muhammad Syekh Abdul Qadir Al-Jelani Al-Baghdadi kemudian bacain yasin ya bacain yasin kemudian bacain sholawat seratus kali yasinnya satu kali sholawatnya satu kali terus tiupin ke garam kemudian taburin setiap apa mau ber nandur kalau mau nandur hubungi itu pakai garam insyaallah aman dari hama yang dohir atau yang batin cukup sekian dari saya mohon maaf ini karena di sawah orang nasinya mudah-mudahan bermanfaat akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh